assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam hari ini edisi perdana ngopi bareng Hakim ngobrol santai tapi berisi dan hari ini saya mau ngajak sahabat saya Rahman Alim untuk ngopi bareng saya ngobrol-ngobrol santai salam Mas Rahman malam Pak Hakim Mas Hakim teman-teman yang bakal ikut menonton kita malam hari ini tema kita hari ini adalah sebenarnya temanya ngobrol santai sih temanya enggak ada khusus yang pasti kalau terkait dengan Mas Rahman ini dengan Mas Rahman nih adalah nanti tentang dia selaku ya ini penulis pemain musik guru waduh konten kreator ini banyak banget nih penyiar radio nah keren nih jadi ntar udah saya kayaknya gerakin dikitnya ada yang kurang pas nih Oke jadi kalau teman-teman yang lagi bersama saya nantinya atau nanti nonton di rekaman berikutnya Mas Rahman ini adalah sahabat saya basicnya adalah penyiar radio dulu kemudian guru kemudian itu juga penulis sudah berapa buku Mas sudah berapa buku nih Mas Rahman buku bukan buku sih sebenarnya ini ngiseng-ngiseng nulis ya buku Oh tiga oke keren 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 kemudian nyiptain nyiptain lagu kemudian sekarang lagi getol kranten konten kreator Wah keren banget nih kita mau nanya-nanya ngobrol sama Mas Rahman biar siapa tahu ngobrol santai kita bisa memberikan motivasi inspirasi buat teman-teman bahwa dalam waktu yang bersamaan kita itu bisa melakukan lebih dari satu halo gitu jadi selain jadi guru kenapa tidak jadi penulis kenapa tidak jadi penyiar radio nah khusus penyiar radio ini teman-teman yang lagi nonton bersama kita basicnya saya sama Saraman sama ini penyiar radio ya dulunya jadi kalau diajak ngomong soal begini langsung tek-taknya langsung kliknya itu oke gitu ya Mas Rahman saya mulai dulu nih nanya-nanya nih dulu jadi penyiar radio dulu nih ya penyiar radio kapan tuh karir penyiar radio dimulai saat masih kuliah atau bagaimana ya sebenarnya sebelum kuliah jadi hobi ya hobi yang kaitannya dengan elektronika itu dari di awal dari sewaktu jauh sebelum kuliah masih SMP itu ada mata pelajaran keterampilan elektro SMP jadi kenapa saya suka kutak-kutik dulu bikin kit radio itu ya radio masih radio AM jadi radio receiver senang kemudian berlanjut tiba-tiba itu kan dunia hiburan anak muda itu kalau nggak televisi radio ya radio itu sebenarnya kalau kita dengerin musik dan radio jadi musik dan sandiwara jadi kemudian Bapak juga dulunya punya radio ya punya radio serius mungkin ya ya bener-bener ya bener-bener ya Bapak itu tentara tapi punya kayak semacam stasiun radio untuk hiburan ya di rumah jadi menurun gitu ya karena saya seneng denger radio akhirnya coba-coba cuap-cuap gitu kan sama teman-teman di SMA gitu juga sama teman-teman SMA iseng-iseng ada juga kegiatan keterampilan elektro gitu kita bikin jadi masih kalau cari komponen elektronik jaman itu susah ya jadi kita urunan bikin ngerakit sebuah radio FM jadi di kamar saya waktu itu sampai jadi kita bikin-bikin siaran radio ya kecil-kecilannya sambil niru-niruin penyiar yang profesional gitu ya oke lulus SMA baru mulai tahun 94 itu udah mulai-mulai siaran di radio profesional di di radio swasta itu masih lulus-lulus SMA itu ya lulus SMA karena saya kuliahnya dua tahun setelah lulus SMA jadi siaran dulu dua tahun baru kuliah ya jadi saat kuliah sudah jadi penyiar profesional ya ya udah dua tahun ya keren-keren-keren tahun kedua jadi penyiar apa Mas kalau misalkan saya juga backgroundnya kita sama tapi siapa tahu rasanya berbeda apa sih kenikmatan yang Mas Rahman rasakan saat menjadi penyanyi radio gitu kenapa pingin kemudian nikmatnya kayak apa nih ya yang pertama kan karena senangnya musik jadi ya salurkan lah biasanya kan kalau jaman dulu tuh mau beli recorder atau beli apa ya hasil rekaman art penyanyi yang kita suka tuh kan agak susah kalau radio itu biasanya kita punya fresh apa rilis terbaru biasanya tiga bulan sebelum rilis ke pasaran ke toko kaset ya tadi itu udah penjenduluan dikirimin kan udah sakitnya dikirim sampelnya dulu kan lebih tahu sampelnya single-single yang bakal hit setelah tahun plus rilisnya press rilis untuk artisnya bagaimana lagunya dan sebagainya tambah senang gitu jadi pengetahuan makin tambah tentang musik terutama ya menurut tidak hanya musik karena dia juga ada selingan kegiatan kayak talkshow kesehatan sedikit politik juga ada jurnalisnya ke ujung-ujungnya tiga jurnalistik radio gitu ya Oke dulu waktu lagi share radio program apa yang sering di handle sama Rahman radio ada yang request by request kemudian paling sering itu siaran malam jam 9-12 tuh isinya musik-musik jazz jazz rnb gitu ngantar orang sambil kegiatan aktivitas malam masih ada ngebit gitu musiknya sambil kasih informasi tips dan sebagainya tapi yang setiap Sabtu sore itu yang saya paling suka adalah speedy rock ya jadi musik khusus musik rock yaitu nih musik-musik cadas sesuai hobi juga jadi saya seneng disitu jadi acara anggulanya disitu Oh yakin bukan suka musik-musik melo ya sekarang-sekarang mengikut usia ya Oh begitu usia ya oke Mas Raman mungkin tadi saya ulang sedikit pertanyaan yang pertama apa nikmatnya menjadi penyakit radio dan ada efek positif apa untuk kehidupan berikutnya ya pertama dulu saya orangnya memang apa ya Sen nggak suka tampil di depan umum gitu pemalu ya jadi karena siaran itu di belakang microphone aja jadi saya berani gitu kan pada awal-awalnya jadi menambah percaya diri memang kalau untuk jadi MC langsung di depan tuh butuh proses setelah beberapa tahun jadi penyakitnya baru berani gitu ya jadi ngemsi-ngemsi paling ya ngemsinya acara-acara non-formal kayak acara musik tubuh bisa berani masih bisa tapi kalau untuk yang formal belum waktu itu ya belum Nah itu positifnya ya kedua adalah banyak-banyak link banyak temen banyak relasi gitu ya karena seorang penyakit itu dia harus punya berbasis basic ininya ke pendengar jadi banyak kalangan banyak banyak temen jadi banyak link gitu ya kemana-mana harus bisa membawa diri juga gitu ya nggak malu-malu ya nggak seperti di belakang layar ya kalau itu sudah akhirnya sudah terbiasa sudah bisa bisa bersosialisasi udah bisa gampang oke selain itu selama berjalan berapa tahun gitu ya baik kemudian karir penyakit radio ini berlangsung selama kuliah bahkan sampai selepas kuliah ya ya bener jadi selama kuliah sampai S1 saya lulus 2002 agak lama ya maaf lah ya maaf sih sepaling lama karena sambil nyambil nyambil jadi dua dari 94 S9 ke 2002 ada tujuh tahun lebih eh bukan ya enam tahun ya enam tahun karena setel pas seminar itu saya loncat sana-sini kerja sambil nyernya jadi penyernya nggak putus nyernya ada sempat sudah putus kemudian lulus 2004 saya mulai lagi siaran sampai 2008-2008 kemudian 2008 nyantol di bontong oke oke jadi karir Mas Rahman terkait sebagai penyakit radio dan sisa-sisanya sampai kita kita rasakan sampai sekarang nih ya kita lagi ngobrol nih berasal di siaran radio kita ini bedanya saya lagi nggak pakai mikrofon itu ya jadi kalau sampai itu kayak kita lagi tandem ya lagi tandem siaran gitu ya gampang-gampang dipakai ya oke boleh jadi akhirnya 2008 sampai di bontang ya dan waktu 2008 penyakit radio-nya berarti udah lepas udah lepas jadi itu murni jadi guru ya dan guru ya guru jadi sekarang jadi 28 sampai sekarang menjadi guru bedanya apa nih apa apa efek positif ini hampir sama dengan penasaran juga waktu itu Mas Rahman nanya nih apa efek positifnya saya sebagai seorang penyakit radio atau public speaker kemudian terjun menjadi guru pertanyaannya hampir sama nih Mas Rahman kira-kira apa ini efek positifnya saya bisa memanfaatkan sisi positif plusnya dari seorang penyakit itu memanfaatkan suara untuk berbagai macam misalnya saya ingin mengantarkan sebuah apa ya pembelajaran itu dengan gaya seorang penyakit yang lebih asik menurut saya gitu ya Iya betul terus saya bisa membuat suara macem-macem itu satu yang kedua adalah cisi kreativitas karena penyakit itu ditutup kreativitas jadi ada nilai plusnya karena senantiasa karena penyakit nggak boleh tak ya harus up to date dan juga kreatif jadi kebawa sampai ke guru selalu pun harus jadi gitu ya harus lebih kreatif oke katanya ada ada selingan Mas Rahman ini ada chat ya di komentar dari ref-retno besok-besok gantian Pak Rahman yang jadi hostnya katanya siap kemarin udah nih kayaknya ya udah 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 ngasih pertama kolaborasi kurang-ngarik siapa yang kita wawancarkan ya kita kita ajak ngobrolnya selamat malam Mbak Retno selamat bergabung nanti kapan-kapan jadi bintang tamunya ya oke Mas Rahman saya sepakat tadi bahwa karena dunia broadcasting itu di dunia kreatif ya jadi ketika kita terjun ke profesi lainnya apa namanya kreativitas itu kemudian serta-merta lepas ya ke bawah ya jadi kita pingin Wah tentu tadi kalau orang lain hanya bisa tampil dengan monolog dengan satu cara kita bisa monolog dengan beberapa cara sekaligus ya karena orang yang kalau di Inggris kan ada ya contoh misalnya ada pembelajaran bahasa Inggris ada naratif teks storytelling dengan kita bisa mainkan berbagai macam tim bersuara yang biasa pernah kita kita pelajari di dunia radio atau broadcast kita sepakat sepakat dan akhirnya eh jadi karir guru juga karena sekarang jamannya adalah kayak begini ya nyaman lebih harus kayak inovatif kreatif dengan berbagai media sosial termasuk YouTube akhirnya Mas Rahman mulai tetap-tetap menjadi konten kreator kemudian berpindah bukan bukan berpindah bertambah lagi platformnya gitu kita bisa menyampaikan sesuatu dengan cara yang lain juga kenapa tiba-tiba kepikiran kayaknya YouTube ini bisa menjadi media untuk berbagi lebih lebih luas lagi gitu ya bener seiring dengan perkembangan teknologi yang dulunya kita mendengarkan informasi lewat dan hiburan ya lewat radio TV yang profesional sekarang orang kan dengan gadget aja udah bisa melihat dunia secara dunia luar gitu dan bisa live termasuk platform YouTube ini sendiri cukup 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 terima kasih telah menonton asal kita tahu linknya dan tahu judulnya kan jadi dengan dengan pemikiran itulah kenapa enggak ya apalagi seiring dengan kondisi pandemi COVID-19 ini semua pembelajaran dikonversi hampir semua ya tidak semua sih tapi di daerah-daerah yang memang daring bisa daring ya kita manfaatkan teknologi kenapa enggak jadi dikonversi pembelajaran itu melalui platform seperti Zoom YouTube dan sebagainya YouTube inilah yang cukup luas karena dia sifatnya sinkronus open terbuka gitu ya jadi kita manfaat saya berusaha memanfaatkan apa yang saya punya gaya hobi dan fashion saya dulu kita konversikan bertransformasi menjadi apa ya pembelajaran di YouTube misalnya pembelajaran di YouTube dengan siswa saya dengan materi pembelajaran di bahasa Inggris kemudian diselingi juga karena ini masih libur ya kenapa enggak kita coba dengan konten-konten yang lagi lagi booming yaitu ngobrol ya hits podcast webcast seperti ini yang penting niat awalnya adalah berbagi dan mudah-mudahan bisa menginspirasi gitu ceritanya Oke oke sambil nanti saya lanjutkan pertanyaan berikutnya menyambung barusan kita sapa dulu ini ada Mbak Yesi Diana saya putri ya Assalamualaikum Bapak Hakim dan Bapak Halim seperti pinang di belada setengah katanya Selamat malam Mbak Yesi Diana Selamat malam Mbak Yesi Selamat malam Mbak Yesi Terima kasih sudah bergabung Miring dong ya Miring dong ya Terima kasih Oke jangan kemana-mana selamat ngikutin kami juga Mas Rahman Menjadi konten kreator meskipun kita masih kecil-kecilan ya baru mulai gitu Itu kan perlu Ya Apa ya perlu usaha khusus perlu waktu khusus perlu kreativitas khusus Tapi kemudian saya lihat Pak Rahman konsisten menggeluti ini Jadi upload video secara periodik dan kontennya beragam Apa yang kemudian bisa membuat istiqomah untuk ini Saya pikir kenapa saya bilang istiqomah karena beberapa waktu terakhir saya lihat konsisten nih Sehari dua hari sekali pasti upload tuh Oh ya mungkin karena suasana ya mungkin kalau dalam kondisi normal normal yang dulu sebelum ada covid Mungkin karena jadwal belajar pengajar juga cukup padat terus kegiatan ekskul dan sebagainya mungkin Waktu-waktu weekend aja itu pun diisi dengan kegiatan ekskul Mungkin kalau bener-bener fit dan moodnya muncul baru bisa buat konten Tapi sebenernya untuk dibilang konten kreator sih saya belum ya karena Kecil-kecil lama juga Kecil-kecil lama mulai Tapi setelah kondisi di WFH ini cukup lama sudah hampir 4 bulan bahkan lebih Akhirnya selama itu pula ada semacam apa ya akumulasi ide gitu Saya tulis lah saya tulis Apa sih yang saya bisa oh ini dibagi coba-coba Akhirnya itu numpuk sekarang aja udah banyak ide yang ingin dituangkan tapi belum sempat Lagi ini ya lagi berkembang liar ya Saya tulis ditulis di smartphone Bener saya mau bikin ini bikin ini Tinggal melaksanakan aja tapi pelan-pelan karena mengingat juga kegiatan sekarang kan Banyak juga persiapan untuk masukin tahun ajaran baru jadi nyambil-nyambil gitu Memang kalau kita berpikir sebaliknya berpikir negatif bahwa WFH ini menjadi membosankan gitu ya Tapi buat orang-orang yang mau mencoba bergerak menjadi sesuatu yang kreatif maka akan berubah menjadi desain lain dalam bentuk produk ya Salah satunya produk video dan seterusnya dan Mas Rahman saya juga berjari di Mas Rahman juga untuk kemudian Kenapa nggak kita buat ya kita buat aja kayaknya bakal seru gitu Dan ternyata kalau kita berpikir positif itu akhirnya kita nikmatin Bayangin kita hampir 4 bulan Mas Rahman ya kita di rumah aja ya Andapun kita bekerja itu hanya kayak apa ya sesaat aja untuk check in lah gitu ya Check in check out ya Jadi banyak sekali waktu yang harus Banyak waktu yang mesti kita lakukan dan akhirnya kita mencoba untuk menjadi lebih kreatif untuk menghasilkan produk dan mudah-mudian itu bisa bermanfaat Mas Rahman ya Mas Rahman kita siapa ada yang masih Iya itu Mas Dwi Setiwan selamat malam Selamat bergabung juga Mudah-mudian konten ini bermanfaat Karena sekali lagi malam hari ini saya berbincang dengan Mas Rahman sahabat saya Sekarang mantan penyiar radio Kalau kita kayaknya nggak usah mantan ya Karena kita masih siaran ya Dalam bentuk yang berbeda ya Ya penyiar radio ya Sekarang kita mencoba untuk penyiar YouTube online ya Ya kemudian apa namanya Mencoba menulis Kemudian guru Kemudian Saya sering bekerja sama dengan Mas Rahman Mungkin teman-teman yang belum mengenal Mas Rahman lebih dekat bahwa Saya sering tampil di depan umum untuk menjadi public speaker entah itu MC atau yang lainnya Dan sebagai penyempurna penampilan saya itu kerjasama sama Mas Rahman untuk di belakang wajarnya Kalau sudah ketemu Mas Rahman gitu saya rasanya Ambil di panggung itu rasanya itu ah Oke gitu loh Ada sesuatu yang wah keren gitu loh Ada backupnya ya Ada backupnya satu paket itu seneng banget Ambil lagi kalau sudah satu paket dan tadi saya bilang istilah tektokernya itu dapat itu Kayaknya tinggal ngedipin mata aja jalan gitu loh Enak banget gitu Ya mungkin karena basic radionya ada Jadi feelingnya itu muncul dapat gitu ya Bisa connect gitu ya Dan juga mungkin karena sering kegiatan Kalau awal-awal mungkin belum konek sempurna Setelah sekian-sekian beberapa kegiatan itu Sudah bisa nyambung gitu ya Feeling jadi feeling Oke betul Kalau di Radunerian itu ada namanya feeling music Ada musical touch Jadi munculnya disitu kayaknya Mas Rahman mungkin sekarang kan lagi banyak teman-teman guru Karena Mas Rahman juga guru praktisi pendidikan ya Kira-kira ada gak saran buat teman-teman guru Agar ngerasa kayaknya gak bisa nih Ngambil gambarnya sudah susah Editingnya susah Cari idenya gimana ya Semua kayaknya berawal dari situ Nah mungkin Mas Rahman punya pengalaman yang bisa dibagi Dengan teman-teman guru Indonesia Di channel guru Indonesia Kira-kira agar mereka semangat untuk Wah kayaknya bisa nih Banyak kok aplikasi yang bisa digunakan dengan mudah gitu Silahkan Mas Rahman Ya waduh ini kalau memberikan masukan saran tuh gak cocok ya Tapi mungkin Cocok pada porsinya masing-masing Mungkin kalau sesama guru ya Pasti bisa maksudnya Pasti bisa karena guru itu kan Dia mengampu masing-masing mata pelajaran yang tentunya Dia udah kuasai ya Misalnya ada guru yang A2Z materinya udah hapal Tinggal bagaimana mungkin mengemasnya Masnya dalam bentuk media pembelajaran yang sekarang ini bisa kita Jadikan bahan untuk online Di sharing ke online Salah satunya adalah contoh bentuk video Atau bentuk presentasi interaktif gitu ya Bisa kan dari powerpoint slide-nya Tapi ada tambahan-tambahan multimedia di dalamnya Yang pasti bisa lah Karena saya sendiri sampai sekarang ini Produksi video pembelajaran tuh hanya dengan menggunakan smartphone Jadi kamera smartphone biasa Yang standar resolusinya cukup lah untuk YouTube Jadi gak blur Dan dibantu dengan Kalau cahaya mungkin Karena saya dapat ilmu pencahayaan dari Pak Hakim Fotografi Jadi saya tambahin aja ya Cahayanya itu menggunakan lampu LED Lampu emergency itu Dan juga lampu belajar Yang saya tutup dengan kertas putih Sehingga dia soft warnanya Jadi seperti yang sekarang ini Belakang saya ini ada kayak cahaya gitu Itu adalah ada bias cahaya yang saya coba mainkan nih Dengan cahaya lampu Apa ya Lampu belajar Lampu belajar Lampu meja Bukan lampu wujud ya Lampu belajar pun bisa jadi Bukan Bukan Memanfaatkan yang ada Dengan Apa ya Minimalis dan murah meriah Yang penting mungkin Keinginan untuk melepaskan zona nyaman itu ya Zona nyaman Selama ini kan kita Cukuplah kita belajar Pengajar santai Tapi dengan masa pandemik ini kan kita dituntut ya Untuk paling tidak Apalagi Bontang Khususnya Bontang kan Pastilah Luring itu jarang Titik-titik tertentu yang luar jaringan itu jarang Tapi hampir semua di tengah kota Bisa terhubung dengan jaringan internet Sehingga tidak tidak ada kata mustahil untuk bisa belajar online Atau pembelajaran jarak jauh via internet Maka Ayo Sama-sama belajar Jadi Mana ya Ngomongnya ya Ayo belajar gitu Pokoknya Berkembanglah bersama-sama Jadi Kami ini hanya Kebetulan mulainya lebih dulu gitu ya Jadi Mungkin kreativitas itu kembali ke Masing-masing individu ya Mungkin Apa yang Bapak Ibu bisa lakukan Ibu guru lakukan Nantinya bisa lebih bagus dari kami Karena mungkin Masing-masing orang punya kreativitas Ide kreativitas yang berbeda-beda Mungkin kami sampai segini Mungkin Bapak Ibu lebih dari yang Kami bisa Berikan contoh sebelumnya gitu Jadi itu Jadi tanpa maksud menggurui nih Wah ya Hati-hati banget ya Pak ya Oh iya Jadi bener Jadi Menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Mas Rahman tadi Bahwa untuk menjadi Youtuber Memulai Memulai Membuat hal kreatif itu Tidak harus Kita memenuhi semuanya ya Smartphone kita Bisa kita gunakan Yang kedua Saya juga belajar dari Mas Rahman nih Ternyata Banyak piranti-piranti Yang dibutuhkan itu Harganya murah-meriah Gak usah beli yang mahal-mahal Misalnya Clip-on yang kita gunakan Di bawah 100 ribu juga dapat Kemudian Iya Gak sama 100 ribu kan Tripot Mau yang 100 ribu Sampai yang 100 juta juga ada Dan semuanya Bukan masalah bagusnya Tapi Bagaimana cara kita menggunakannya ya Jadi Terus Aplikasi-aplikasi editing juga Sudah banyak Mas ya Jadi Kalau misal Ya jadi Kalau misalkan kita belajar dasarnya Kalau gak bisa Mentok tinggal buka Youtube tutorial Selesai ya Iya Sekarang ini kan Jamannya tutorial nih Anak-anak Murid saya Anak-anak saya sendiri Apa-apa tuh Nanya Bukan nanya ke saya dulu Nanyanya di Youtube dulu Nanya di Youtube dulu ya Nanya di Youtube dulu ya Ya Nah gitu Jadi Era tutorial Hampir semua yang ingin kita ketahui Terutama hal-hal yang berkaitan dengan Dunia pendidikan yang terkait dengan TIK Itu ada di Youtube Insya Allah ada di Youtube Tergantung kita Tergantung kita mau belajar apa tidak Kalau ngomongin sempat apa tidak Semua orang punya kesempatan yang sama Ya Jadi tinggal mau belajar Ngomongnya gampang mas ya Tapi Eksekusinya perlu perjuangan sih Ya Ini ada yang nanya mas Saya ingat ada satu teman Oh iya Oh iya Oke Jawab pertanyaan dulu deh Oke Pertanyaan dulu Baik Ini Mungkin tidak terkait langsung dengan perbincangan kita malam hari ini Tapi Tidak ada salahnya kita memberikan opini ya Dari pertanyaan Mas Dwi Setiawan Mau tanya Bagaimana pendapat tentang wacana masa pendidikan SMK Jadi empat tahun pasca pandemi ini Mas Raman pernah mengikuti Apa namanya soal wacana ini Kalau ada mungkin bisa beropini Saya baru mendengar dan Dan ada beberapa lukis siswa SMP kami Itu juga yang SMK Dan belajar per tahun di beberapa jurusan Saya baru tahu juga Tapi mungkin saya enggak berpikir sejauh ada Apa ya Karena pengaruh pandemi Karena ini sebelumnya juga sudah ada beberapa jurusan Mungkin itu terkait dengan Terkait dengan komposisi kurikulum ya Yang harus diselesaikan Mungkin itu Saya enggak tahu Tidak bisa berbicara banyak tentang itu Jadi kebijakan itu mungkin berkaitan dengan Padatnya kurikulum yang harus dikuasai Di jurusan itu gitu Tulisan tertentu barangkali Itu pendapat saya Oke terima kasih Mas Raman Saya juga barangkali belum mengikuti secara baik Soal wacana ini Tapi menurut saya opini saya misalnya gini Anak-anak yang sudah berpikir Untuk bersekolah di kejuruan Berarti mereka menyiapkan dirinya untuk bekerja ya Barangkali regulasi kemudian diubah Wacana jadi 4 tahun Untuk memberikan bekal yang cukup Jadi kalau misalkan 4 tahun Berarti setara D1 ya Jadi ketika keluar Lulus Tidak sekedar keterampilan yang mereka cukup Tetapi juga secara perkembangan mental psikologis Juga mereka siap untuk masuk ke dunia kerja barangkali begitu Tapi Selebihnya nanti kita Kulik lagi bareng-bareng ya Mas Dwi ya Karena Sekali lagi Ini wacana baru buat kami ini Oke Mas Raman kembali ke tadi dulu nih Sebelum berpindah ke topik yang lain Soal mencoba menjadi konten kreator di Youtube Ala-ala kita ya Tadi ada pengalaman saya Ketika ikut Apa Multimedia Ada temen juga ngomong Di pelatih itu Saya menyempatkan membuat konten-konten itu Pada saat Keluarga saya udah tidur Jadi saya membuang Apa Menyiapkan waktu Spare waktu Membuang waktu istirahat saya Untuk Bikin konten kreatif yang Bisa di upload di Youtube Ataupun multimedia pembelajaran Yang bisa di share ke siswanya Jadi Ini juga Sebuah pengorbanan Menurut saya ya Kalau saya sih enggak Betul Jadi cari waktu yang luar aja Kalau beliau itu Mengatakan Saya Memang berniat untuk Mengurangi waktu tidur saya Katanya Wah ini luar biasa ini Cukup apa ya Niat banget gitu ya Niat banget gitu Nah ini salah satu contoh Mungkin ada pengorbanan ya Dari Dari Kita jadikan Apa namanya Berkesempatan untuk Membuat itu ya Kalau memang Tidak ada waktu khusus Karena kita harus beristirahat Ya mau gak mau Kita berjuang untuk Mengurangi waktu istirahat sedikit Untuk membuat Kreasi tadi Mas Rahman ya Oke Mas Rahman Ini Masih kita sampaikan kepada Para teman-teman yang sedang Menonton kita atau nantinya Menonton rekaman kita Bahwa Hari ini saya ngobrol sama Mas Rahman Dalam konteknya adalah sebagai Penyiar radio Kemudian guru Penulis Pemain musik Kemudian Sekarang sudah mencoba Untuk membuat Kreasi di Youtube Mas Rahman nanti Kalau Tiba-tiba saya sepontan Minta nyanyi Bisa gak? Iya boleh lah sedikit lah ya Gak apa-apa Malu lah Oke Mau sekarang atau mau nanti nih? Iya Iya Mau sekarang mau nanti Gimana gimana? Mau sekarang atau mau nanti nih nyanyinya? Sekarang? Apanya ya? Musiknya? Mau sekarang atau nanti? Oke Teman-teman Nanti aja ya? Oh nanti aja Baik Mas Rahman Pada akhirnya kemudian Sambil disiapin ya dipikir ya Mau nyanyi apa setelah ini? Ini namanya nodong Karena di ujung sana ada gitar Ditodong gitu ya? Iya Mas Rahman Dan kemudian Dan kemudian terkait Keinginan Dan niat Dan dieksekusi menjadi kenyataan Yaitu menjadi penulis Banyak orang berpikiran ingin jadi penulis Tapi wilayahnya sampai pada batasan ingin Tapi Mas Rahman Kemudian Mengumpulkannya Apa namanya Karya-karya yang sudah dibuat itu Menjadi buku yang ditetapkan secara ISBN Bagaimana kemudian Mas Rahman berpikir Aduh kayaknya harus punya buku nih gitu Kenapa? Oh iya Jadi untuk nulis Kemudian saya baru berani itu cuma nulis puisi Entah itu namanya puisi atau tidak Jadi awal-awal saya nulis itu saya kumpulkan Di smartphone itu ada note gitu ya Jadi saya iseng gitu Jadi kalau istilah saya itu kesurupan Ada saat itu dimana ketika saya jalan Iya bener Jadi tiba-tiba melintas kata-kata yang Kayaknya bagus nih buat ditulis gitu Jadi nggak langsung Satu puisi itu jadi langsung sempurna gitu Saya ambil potongan dikit Terus nanti ngisi-ngisi Lalu langsung ditulis ya Dulu saya suka balik-balik pulang Iya Jadi Mas Rahman Tadi ketika melintas Tadi kayak menggunakan konsep kesurupan Tadi langsung ditulis ya Langsung didokumentasikan di situ Tulis di smartphone ada note gitu Pernah saya jalan naik motor Tiba-tiba naik sepeda motor atau naik kendaraan Tiba-tiba itu muncul Muncul itu Sudah saya berhenti Berhenti? Saya tulis Takut hilang Ya bener Saya simpan Saya simpan Apalagi Makan Musik pun sama Musik ya Sama Itu juga Jadi begitu dapat ini Saya langsung rekam Dengan Apa Senandung itu Nanti saya cari liriknya Jadi kayak semacam kesurupan Menurut versi saya Kesurupan dalam versi yang berbeda ya Tadi ditanya Jadi ditanya ketika Kumpulan tulisan-tulisan yang Ya awalnya saya ragu apa ini bentuk puisi Karena saya nggak ngikuti kaedah-kaedah puisi Basic saya kan di bahasa Inggris Jadi nggak belajar Apa ya Secara literally Puisi pakung itu seperti apa Ini saya baca cuma ngikut-ngikut aja Mungkin pengaruh-pengaruh Apa yang sudah pernah saya baca Jadi saya tuangkan juga Ya puisi bebas lah Jadi saya masukkan Ketika itu Oh kenapa sih Kalau nggak dibukukan aja Sayang gitu kan Muncul Bahkan saya hitung Lebih dari 100 puisi gitu Nah Kenapa nggak bikin 100 puisi Untuk satu buku Bahkan terus berlanjut Ya Muncullah satu karya Yang pertama Yaitu Kumpulan puisi Ini bisa ditunjukin Covernya Celoteh si Covernya Celoteh si Oke Celoteh si Burung Nggang Oke Kenapa sih Kenapa Ini kumpulan puisi pertama 100 puisi pertama Terbit tahun berapa Ini Ini nggak terbit Ini saya hanya print out Untuk mengisi Perpustakaan sekolah Jadi ini nggak terbit Tapi nanti akan saya terbitkan juga Belum sempat Jadi ini buku pertama Malah yang belum sempat terbit 100 puisi yang isinya Tentang Banyak tentang Salmarinda dan Kalimantan Sungai Makam Pokoknya tentang Borneo lah Oke Makanya Simbol Burung Nggang ini Adalah Simbol Borneo dan Masa kecil saya Kenapa Dengan masa kecil Ya jadi Ya ada beberapa Cerita yang kaitannya dengan masa kecil Itu saya tuangkan sedikit Di Di Buku ini Buku ini Oke Ya Ya Kemudian Buku pertama yang Buku kedua yang pertama justru Masuk ISBN itu adalah ini Judulnya Aforisme dalam diam Aforisme dalam diam Aforisme dalam diam Apa itu maksudnya Aforisme itu Seperti Aforisme itu Kalau bahasa Arabnya Alihikam ya Hikmah-hikmah yang dari Hikmah-hikmah kata-kata yang disarikan Jadi hikmah gitu Jadi karena ini banyak Sebuah perenungan Banyak isinya tentang Religi dan Kritik sosial Tapi saya nggak berani Ngeritik sosial secara Prontal Jadi saya pakai bahasa Simbol Halus Dan sedikit tentang Romansa disini Ada Kumpulan Dan Ketiga Aforisme 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 2017 2017 Oke Terus Yang ketiga ini masih di dalam Dalam perjalanan Judulnya adalah Untayan Larik Lantunan Rindu Juga 100 puisi Isinya Religi Romansa Dan juga kritik sosial Dan Ya itu Tiga itu Tiga-tiga Ditunggu ya Nanti kita Kalau sudah terbit bukunya Kita lonceng Kita aku lancar lagi ya Boleh boleh Oke Boleh di Mas Raman Ya ada pertanyaan Nanti saya baca bukunya Kemudian kita bakas ya Kita resensi Kita toksukan disini ya Mbak Retno Mau tanya tentang hobi musiknya Pak Rahman Tadi Sekilas di awal Sukanya musik rock kan Musik rock yang gimana Kalau jenis rocknya Everlock Wah Yang kedua Langsung lanjut Lanjut ya Lirik-lirik positif musik rock Dikaitkan dengan belajaran Atau motivasi pada siswa Dan yang ketiga Masih sama nih Ayo Kapan bahas Penulisan buku Kita mulai dari yang pertama Mas Raman Yang ini nih Nanti bukunya Di bagian ketiga Menyambung dengan Jawaban terakhir tadi ya Setelah terbit Akan penerbitan buku ketiga Ini dulu nih Mau tanya tentang hobi musiknya Pak Rahman nih Orang ngeliat Pak Rahman Kalau liat fisik langsung Kayaknya gak ngerock deh nih Kayak pasti suka yang Romantis-romantis Religi Religi Ya Awalnya memang Seiring Apa ya Seiring dengan waktu ya Jadi di era 90 Kita sekolah itu kan Era rock itu Sebelum Cadas Naik ke cadas itu Dia Everlasting love itu Slow rock itu muncul disitu Saya suka juga Kemudian Di tengah-tengah Itu Ada masa dimana Hard rock dan heavy metal muncul Sebagai raksasa musik saat itu Ya Akibatnya ke Amerika Itu puncak-puncaknya Senang-senangnya musik rock Bahkan sampai yang Trans metal saya suka Jadi Hampir semua gender rock Saya suka Tergantung situasi Jadi dengernya Bahkan saya punya harddisk itu Isinya 6000 lagu Semuanya hard rock Heavy metal dan rock Tapi sekarang sudah hilang tuh Jadi Sempat suka 10 tura juga Sempat Sempat Tapi kalau main musik Kalau main musik Ya Relatif ya Karena Enggak semua saya bisa main Jadi Yang bisa aja sama teman-teman Jadi Mungkin menjawab pertanyaan Banyak sih musiknya ya Musiknya Yang tidak pertanyaan Tentang Bener berarti ya Yang ditanyakan berapa ini Tentang cinta-cinta yang lain banyak ya Oke Ini yang kedua nih Mas Rahman Lirik-lirik positif musik rock dikaitkan dengan pembelajaran atau motivasi pada siswa Ada nggak bisa nggak sih dikaitkan atau bisa dimanfaatkan tidak gitu Eh Kalau lirik ya Kebanyakan Ya Kalau lirik rock itu kebanyakan kan Apa ya Kalau dilihat itu Banyak tentang kritik sosial Dan juga cinta Nah Jadi kalau nyambung ke motivasi siswa itu Paling Dapatnya di Di musiknya Kalau misalnya Saya pernah ngajar dulu di Samarinda Di SMK Atau STM gitu Jadi Saya terapkan Karena STM Saya senangnya Jadi saya ajak mereka dulu Nyantai dulu Sebelum masuk ke materi Saya puterin musik rock dulu Serius? Happy metal satu dulu Jadi semangat bener serius Saya terapkan itu Dan berhasil mereka senang Jadi Ban mancing mereka semangat Yang ngantuk-ngantuk Saya puterin dulu Entah mereka suka apa enggak Saya cuma Tapi ada sebagian yang senang Dan bahkan nanya Bahkan mau Lihat koleksi ini seperti apa Bahkan tukar-tukaran koleksi sama siswa gitu Jadi itu Jadi kalau lirik mungkin jarang ya yang positif ya Karena memang Ranahnya ke Jarang ada yang ragu rock religius Itu nggak ada Bukan berarti negatif ya Ya betul Mas Raman bukan berarti negatif Carinya ke romance Ke romance Ke romance dan ke awam Sesuatu mungkin ya Musiknya Mbak Retno Jadi lebih banyak lirik di lagu-lagu rock Seperti Mas Raman bilang tadi ya gitu Masipun Ada juga Oke Mas Raman yang ketiga nih Oke Nah Silahkan Ayo Kapan bang tulisan bukunya gitu Saya belajar Saya ngikut Karena yang saya tulis ini Hanyalah Apa ya Mungkin Apa ya Saya Boleh dikatakan Nulis sekedarnya saja Jadi untuk pakem-pakem saya nggak paham Terus Saya nggak paham Jadilah buku ini Dan saya minta beberapa teman Bukan teman Beberapa orang yang justru sastrawan Saya minta Saya todong Saya mohon Dikanlah kata pengantar Dan diterima gitu Untuk memberikan kata pengantar Baik Mbak Retno Ditunggu waktunya nanti Barangkali kita bisa berkolaborasi Sama Mas Raman juga Untuk ngobrol bareng soal bagaimana menulis buku Karena kalau Mas Rahman saja tanpa teori menulis Katanya tadi Jadi buku Apalagi kalau Mbak Retno Kalau suka menulis Pasti Sangat bisa untuk kemudian Ditindak kelajutan ya Baik Masih bersama saya Di channel gue Indonesia Ngopi Bareng Hakim Hari ini bertemu saya Adalah Mas Rahman Halim Dan topik kita adalah Menjadi penyiar radio Kemudian Pengalaman menjadi penyiar radio sebenarnya ya Penulis Kemudian suka main musik Dan konten kreator untuk YouTube Mas Rahman Masih soal buku tadi Apa Target atau proyek berikutnya Terkait buku? Apakah tadi seperti yang dikatakan Yang disampaikan Gue Retno misalnya Apakah Berencana setelah bukunya terbit Yang ketiga Kita akan Membuat sebuah acara? Kalau nulis sih Saya akan terus menulis ya Artinya Bahkan Bahkan Buku keempat pun sudah Materinya sudah saya kumpulkan Jadi Beda Beda Apa ya? Beda rasa itu mungkin Beda momen Dan mungkin Banyak materi-materi yang Agak sedikit berbeda Tergantung momennya ya Jadi Jadi Walaupun corenya sama Tetap Agi Unsur Romance juga ada Tetap Jadi Tetap puisi Karena untuk Nulis novel Saya belum bisa Imajinasi saya Belum masih terlalu abstrak Jadi Jadi Ini pelajaran juga buat Teman-teman Pelajar Masyarakat umum atau Bapak ibu guru terutama Bahwa Untuk menjadi penulis dan punya buku Tidak harus punya basic Menulis yang baik versi Pak Rahman ya Tapi Dipraktekkan Menulis Dan jadilah karya Bahkan tadi konsistensinya adalah Kalau punya ide Langsung dicatat Kalau nggak Bakal hilang Ya Ini pelajaran juga buat saya nanti Dan buat yang lainnya Untuk bisa berbagi ya Oke Pak Rahman sekarang Kita berpindah Soal Keguruan ini Karena Mas Rahman adalah seorang guru ini Tentu Kita ingin Mendapat cerita Mas Rahman Secara umum nih Menjadi guru Yang baik versi Pak Rahman itu seperti apa? Waduh Waduh Guru yang baik ya seperti apa ya? Guru yang Berat ya jadi guru yang Karena Sampai sekarang ini pun saya belum berani mengatakan Saya adalah guru yang baik Ya jadi Guru itu sebagai role model layaknya Ya guru yang baik itu menurut saya sih Dia bisa mampu sebagai role model Dan yang paling penting Untuk era sekarang ini Dia mampu menginspirasi Kalau saya sih dua itu yang saya pegang Role model kan artinya Dia bisa jadi teladan Dan juga Meninspirasi siswanya untuk Tidak menjadi seperti dia Tapi Menjadi lebih Daripada dia Gitu Kalau saya maunya gitu Murid saya harus lebih daripada saya Dari segitu Jadi yang pertama jadi role model Yang kedua Jadi kan jadi contoh berjalan buat para siswa dan yang kedua Yang kedua Yang kedua Jadi apa tadi Mas Gimana Mas Raman Agak diri sedikit nih Jadi yang pertama menjadi guru yang baik itu menjadi role model atau penonton yang baik buat siswa Dan yang kedua jadi apa Mas Raman Halo Mas Raman Yang kedua jadi apa Yang kedua adalah Mampu menginspirasi Mampu menginspirasi Inspirasi 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 Jadi role model segarigus inspirator Untuk mewujudkan keduanya Apa yang dilakukan Mas Raman Untuk mewujudkan keduanya Apa yang dilakukan oleh Mas Raman Mengupayakan agar mendekati itu Agar bisa jadi inspirator Sekaligus menjadi role model Ya apa ya gimana ya Jadi selain ngajar Memenuhi kewajiban yang memang jadi tugas kita Berusaha untuk tetap berada di antara para siswa sesuai dengan tugas Tepoksi seorang guru Kita bisa juga Apa ya Menambahkan nilai-nilai plus Yang kita punya Sambil berbagi kepada mereka Jadi kan sekarang ini Pak Menteri pun mengatakan Mas Menteri pun mengatakan Di era pandemik ini Selain juga kita memberikan materi-materi pembelajaran yang ada di kurikulum Secara akademis Guru juga bisa menambahkan Soft skill, lab skill yang mungkin nanti berguna buat para siswa Di antaranya adalah apa yang kita bisa miliki Misalnya Ya kaitannya dengan hobi gurunya sendiri Misalnya Dia bisa memberikan apa Yang penting itu Nyambung dengan siswanya dan positif Kalau saya sih seperti itu Jadi kreativitas apapun yang saya lakukan Itulah Apa ya Cikal dari inspirasi kepada siswa kita Mau saya sih seperti itu Tapi kalau siswanya menganggap itu biasa ya Setelah nggak apa-apa Yang just kita berbuat itu Ya yang penting kita sudah berbuat Bahwa kemudian nanti belum berterima itu soal lain ya Yang tidak disarankan kan nggak ngapa-ngapain gitu ya Jadi tadi sudah berniat untuk menjadi inspirator Rol model Kemudian berbuat bahwa belum diterima itu masalah lain Tapi mudah-mudahan apa yang kita payahkan dari hati Sampainya ke hati Mas Rahman sebelum saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Sudah siap belum nih Kita selingan saat mendengarkan sebuah lagu dari Mas Rahman malam hari ini Buat Ini sebuah lagu ya Satu baik Satu baik Dan ini tidak kita rencanakan ya gitu ya Kita pengen lihat mau nyanyikan lagu Mas Rahman Ciptaan sendiri atau lagu orang Ciptaan sendiri aja ya Oke siap Saya full screen dulu ya Jangan lagi kau jauh Jangan lagi kau ragu Ingin ku berlabuh Di hatimu Di hatimu Kau cantik Bagai mentari pagi Kau tersenyum Saat kesapa dirimu Begitu indah Hadirmu di sisi Begitu dalam Asa di hatiku Minta selalu bersamamu Kau cantik Seseju kembun pagi Kau 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 Bagai bunga Bagai bunga Di musim semi Kau Kau Cantik Ingin ku berlabuh Ingin ku berlabuh Di hatimu Inggris Tinggitan Kayaknya kurang Stemnya kurun Tapi udah bagus Ada yang kurang ya Itu judulnya apa mas Ramani Judulnya apa itu Kau cantik Itu lagu Kalo Lagu apa ya Kalo saya bikin itu lagu yang ketiga malah Lagu ketiga Tapi yang Sempat direkam bagus yang ini Berawal dari puisi apa dari lagu Buat lagu dulu nih Berawal dari puisi Dari Dari puisi Dari puisi Biasanya puisi Hmm Karena mas Ramani suka nulis puisi Jadi potensi untuk punya lagu banyak Sangat mungkin bisa buat notasi Puisinya banyak Saya teringat model-model begini kayak Kapan Bagaskara gitu Itu kan lagu-lagunya Berawal dari puisi di akunya justru Kayak lagu-lagunya bimbo juga Berawal dari puisi-puisinya Ya dari puisi-puisi juga Jadi Rasa Rasa Pilihan katanya lebih enak nih Baik terima kasih Kita gak duit nih Gak usah ya Nanti 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 di akhir Nanti di akhir Nanti di akhir Boleh Gak tau lagu yang mana ya Oke Mas Raman masih soal Menjadi guru nih Tadi kan Pengen jadi role model dan inspirator yang baik buat siswa Bagaimana Pak Raman Menyikapi Apa ya Kemajuan teknologi Dan Apa Komunikasi Pada Akhir-akhir ini Terkait dengan siswa gitu Karena Salah satu problem buat siswa saat ini adalah Misalnya Gadget itu penting Tapi Kadang ada anak yang bener-bener Bisa Diperintahkan Dan kutip Oleh gadgetnya Sehingga dia lupa waktu dan seterusnya Apa yang Mas Rahman Sampaikan kepada murid-muridnya Terkait perkembangan teknologi informasi Agar itu menjadi hal positif Bukan sebaliknya Betul Ya baik Di era pandemik ini apalagi sekarang Memasuki tahun ajaran baru Khususnya Indonesia secara umum Masih Akan melaksanakan pembelajaran daring Sehingga 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 apa ya Saya mau tertawa Baca ininya Baca komentar Kenapa Ini dread mouth ya Oh ini ya Dread mouth sebagai menutup Sehingga memang Pembelajaran daring Sangat diperlukan Terutama Nanti di tahun ajaran baru Di awal ajaran baru Kita harus Mau tidak mau harus melaksanakan Untuk itu Gadget yang ada dengan kalian Para siswa Dimanfaatkanlah sebaik-baiknya Bukan hanya Memang Boleh nge-game Tapi cukuplah Ada waktu-waktu tertentu Untuk bisa juga Memanfaatkannya Untuk hal-hal yang lebih positif Terutama pada saat pembelajaran Kemudian memang Tidak semua Pembelajaran daring ini Bisa diakses oleh siswa Ya Apa Ada beberapa siswa yang mungkin Tidak punya jaringan internet Atau bahkan Tidak punya paket data Atau juga bahkan Tidak memiliki gadget Nah ini harus ada plan B Bagi para guru Selain bisa mengembangkan media Pembelajaran online Baik itu Sinkronus Maupun tidak Asinkronus Kita bisa Menggunakan Cara lain Itu misalnya Misalnya minimal Dengan penugasan lewat PA Atau Bisa berkunjung Ke tempat siswa Yang memang Bisa terjangkau Atau juga Biasanya 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 sistem begini Menjemput Kita minta Orang tua siswa Menjemput tugas Kayak Apa ya Seperti ATM gitu ya Apa sih namanya Saya lupa Apa Kalau kita Apa ya Lupa Kita menjemput Bola Ya Jadi Seperti itu Ada plan B seperti itu Jadi walaupun memang Siswa kita yang tidak terjangkau dengan akses itu Pembelajaran tetap berjalan Meskip Kembali ke plan B ya Plan A nya jalan Tetap Untuk yang Siswa yang mampu Dan bisa mengakses internet Dan yang tidak bisa Kita laksanakan plan B Tapi tetap berusaha untuk Bisa Jangan terkuasai oleh gadget Tapi kita menguasai Jangan hanya sebagai user Tapi kita juga sebagai Kreator Mungkin seperti itu Pak Hakim Ya betul 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 Jadi jangan Menjadi budaknya gadget ya Tapi bagaimana gadget itu Kemudian bisa bermanfaat Dan bisa menghasilkan Sesuatu yang Kreatif Produktif ya Oke Selamat malam buat Berdiano Agur Jembal buat Bapak ini Buat Bapak berdua ya Terima kasih Mas Berdiano Selamat malam Mudah-mudahan Salah satu murid Ini Murid saya Mudah-mudahan menjadi murid yang Kreatif dan hebatnya Mas Rahman Soal-masih soal guru nih Apa hal umum Yang menjadi kendala guru Rumah Sopar Rahman saat ini Dan itu Apa ya Menghadapi murid-murid saat ini Apa sih yang paling umum Kita hadapi Dan itu menjadi problem PR lagi nih Gitu Kira-kira apa aja biasanya Yang sering menjadi problem Buat kita saat Mengajar di sekolah Ya Problem utama ya Yang saya rasakan Di beberapa tahun terakhir Membuat siswa Untuk fokus dengan pelajaran Itu susah Karena Gadget Itu bisa Mengalihkan perhatian mereka Lebih Dari hal-hal lain Dari keseharian Normal mereka Jadi Ada Kekhawatiran juga Dengan adanya gadget yang canggih Itu justru Mereka menganggap biasa aja Pembelajaran di sekolah Bahkan Dengan media yang kita Kita berikan pun Mereka anggap biasa Karena sudah ada yang lebih canggih Mungkin game-game itu Tampilan Tampilan secara Teknologinya Lebih canggih Dari teknologi suara Sound epic Dan sebagainya Kita bisa ngalahin itu Justru kita Ini jadi PR buat kita Untuk Bisa mengemas Pembelajaran itu Bisa membuat mereka Mengalihkan perhatian Lebih Karena memang Fokus siswa itu Sekarang agak susah Itu yang paling Yang Sekarang yang saya rasakan Mas Rahman Ini Kita belum ada kepastian Bakal Masuk Kapan ya Tahun ajaran baru Bulan Juli Akan tiba gitu Tapi Sementara Apakah Kepastian kita Akan masuk Atau masih Belajar seperti sekarang Itu masih abu-abu gitu Apa yang disiapkan Mas Rahman Berkait Misalnya Kita tetap Tidak bisa bertemu Dengan siswa Apa yang sudah Disiapkan Apa yang akan Disiapkan Mas Rahman Untuk Mengawali tahun Belajaran baru Tahun ini Ya Ya tentunya Menyiapkan Itu ya Kalau Ya alo Ya tentunya kita Menyiapkan semacam Persiapan Learning management system Yang untuk online Terutama daring ini Menyiap Mengelengkapi Materi-materi pembelajaran Yang dulunya kita belum Siap untuk daring ya Dari sisi sharing Pengetahuan Kita bisa dapatkan Dari Misalnya Presentasi Pail-pail video pembelajaran Dan presentasi Yang bisa kita sharing Itu kita siapkan Berdasarkan Acuan silabus Nah itu yang perlu Kita persiapkan Dan alhamdulillah Ya Nilai sesaat Dan alhamdulillah Ada beberapa Oke Ya Dan alhamdulillah Ada beberapa Materi yang sudah pernah Saya unggah Itu jadi juga bahan Yang bisa kita reuse Saya reuse sendiri Dan mungkin akan Berkolaborasi lagi Dengan siswa-siswa baru Untuk bikin lagi Konten-konten yang baru Terutama yang berkaitan Dengan pembelajaran Bahasa Inggris Itu sih yang kedepannya Yang akan saya lakukan Sambil terus jalan Ya Mudah-mudahan Mas Rahman Bahwa Kita menjadi guru Menjadi guru juga Tidak bisa sendiri ya Ada lingkungan Teman-teman kita Di sekitar kita Yang mereka juga Berakhirnya Harus mendapatkan Sentuhan Cara Atau informasi Yang Kalaupun tidak sama Mereka kemudian bergerak Apa yang Bisa kita upayakan Mas Rahman upayakan Agar guru-guru Di sekitar kita Juga mempunyai Kepekaan Untuk berbuat kreatif Karena butuhnya Itu perlunya Kita harus memberikan Sentuhan kreatif Tidak sekedar menyampaikan Apa yang bisa kita sampaikan Misalkan materi Satu tambah satu Sama dengan dua Tapi kita Bisa punya cara Yang membuat mereka Menjadi senang Dan berkesan Apa yang Kira-kira Mas Rahman Upayakan Agar apa yang Sudah dikuasai Mas Rahman ini Kemudian menular Kepada teman-teman yang lainnya Ya Nah ini bagian Paling Paling aneh ya Paling agak berat buat saya Karena memang Selayaknya Kita itu dalam satu tim Pembelajaran di sekolah itu Harus bergerak bersama-sama Jadi gak hanya One man show Dan Saya gak juga Gak enak juga Kalau kita main sendiri Apa? Maju sendiri tanpa Tanpa di Apa? Berbarangan dengan Teman-teman guru yang lain Keinginan saya adalah Kita maju bersama Artinya kita belajar bersama Dan Saling sharing gitu Nah Yang bisa saya lakukan adalah Mengajak mereka Untuk saling sharing Apa yang saya tahu Akan saya berikan Begitu juga saya Saya kalau gak tahu saya nanya Jadi saling sama belajar Yang penting itu adalah Memberikan Apa ya Bukan contoh sih Menginspirasi mereka Untuk Bukan mengikuti kita Tapi Bisa Mengambil Misalnya ada Ada manfaat nih dari yang Bisa mereka lakukan Kalau saya sih gini Punya prinsip Lakukan apa yang kamu sukai Dan Cintai pekerjaan kamu Jadi Kalau kita punya sesuatu Yang kita sukai Kerjakan Nanti Insya Allah ada manfaatnya Selama itu positif Nah jadi itulah yang ingin saya Saya Apa Tukarkan ke teman-teman yang lain Tapi Bukan bermaksud sekali lagi Tidak ingin saya ingin menggurui mereka Karena Banyak yang lebih berpengalaman Mungkin Dari sisi Pemikiran kreativitas Mereka lebih Tinggal mungkin Apa ya Kita Orang Ya Mengkritiki mereka Apa ya Memicu mereka Untuk bisa langsung eksekusi Itu yang penting Oke Betul Jadi Sesuatu yang Bukan dari kita Enggak mau Kita pengennya itu Bisa bareng-bareng Itu lebih menyenangkan Kayaknya ya Bisa saling support Contoh Betul Karena Mungkin ide-ide yang kita tidak punya Kita tetap disupport oleh mereka Dan yang paling penting itu support Teman-teman Teman-teman Kerja Itu lebih penting Itu semangat buat kita Karena kita tidak mungkin menguasai semua Jadi kita bisa A Teman kita bisa B Teman kita yang lain bisa C Dan itu bisa berkolaborasi Berkolaborasi menjadi sebuah paket Apa ya kreativitas yang lebih sempurna Jadi Bapak Ibu dan para siswa Penonton yang sedang bersama kami berdua Iya saya berdua ya Jadi misalnya saya Sering komunikasi sama Mas Rahman Saya gak mau Gak malu Saya gak bisa apa Saya nanya tuh Dari hal yang sepele Sampai yang Memang perlu keterampilan khusus Pun dengan teman yang lain Nanti saling bisa begitu Jadi dengan begitu kita Bisa saling apa ya Saling support Saling berkomunikasi Berinteraksi Itu asik gitu Iya Mas Rahman ya Betul Bahkan Kita membutuhkan Masukan dan kritik Kadang saya selalu nanya Saya suka nanya sama Pak Hakim Pak Hakim Ini gak berlebihan Atau gak lebih ya Kalau saya begini Sering dikasih masukan Dan dari teman lain pun Ada yang langsung Memberikan masukan Misalnya ini Terlalu banyak nih Begini Coba di Bagian lain ini Ditambah dengan yang ini Nah itu Komposisi-komposisi itu Yang kita perlukan Untuk bisa Lebih bervariasi Dalam berkreativitas Itu menurut saya Mas Rahman Satu jam gak berasa loh ini Ngobrol Santai Tapi berisi Ngopi Bareng Hakim Bareng Mas Rahman Halim Tentang Tentang Belum ya Tentang bagaimana Mas Rahman Menekuni dunia kepenyiaran Jadi guru Nulis Main musik Dan sekarang Ala-ala begini kita podcastkan Membuat konten kreatif Mas Rahman Di akhir-akhir ini Kita jadi nyanyi nih Ini aja Sandro Tobing gimana Oh iya boleh Sandro Tobing Oke Nanti sambil saya Sambil saya closing nanti ya Jadi untuk teman-teman yang baru bergabung nanti Konten channel Guru Indonesia Dan Smart English Channel Akan kembali lagi di lain kesempatan Untuk ngobrol hal yang lain Dan di bagian akhir ini Mungkin kita akan Dengarkan lagi Mas Rahman nyanyi Sambil nanti saya closing Dan yang pasti nanti kita bisa Bertemu lagi Di perbincangan yang lain Dengan arah semua yang lain Terima kasih buat semua yang sudah hadir Yang sudah nonton Dan yang sudah bertanya Pada kesempatan malam hari ini Mudah-mudahan kita bisa Bertemu lagi Oke Ini lagu lama Ini lagu lama Tapi masih enak di Nyanyiin Silahkan Mas Rahman Kita dengerin ya Kita kan selalu berdua Seiring Seiring naga Yang kini Aku Biar badai topan mengalang Cinta kita Tidak 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 bersama bersama semangat hanya ada dirimu di hatiku jauh bumi utara dan selatan Tuhan yang selalu Memisahkan cintaku Sama-sama, terima kasih Dan guru Indonesia channel Kita ketemu lagi di Ngopi bareng Hakim Di pertemuan berikutnya Saat malam dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam